Halo Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali di channel Kamal TV Channel ini akan membahas seputar pengalaman saya bekerja sebagai kontributor di Santerstock Sebelum memulai video ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe Yang sudah setia untuk menonton video-video terbaru dari saya Yang saya insya Allah akan upload tiap hari ya teman-teman Di jam siang ya sekitar jam 11 sampai jam 1 Setiap hari insya Allah saya akan update Untuk materi-materi tentang Santerstock dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan cara menghasilkan uang di internet Pada materi ini saya akan menjelaskan cara dasar ya Hal dasar dimana cara membuat akun Paypal personal ya teman-teman Untuk pembayaran kita sebagai freelance di Santerstock ataupun di beberapa situs lainnya Oke tanpa lama-lama kita langsung ke materi saja ya teman-teman Nampak disini saya ketikan itu adalah Paypal personal ya cara membuat Paypal personal daftar Paypal personal ya keywordnya di Google Klik saja tampilan atasnya yaitu iklannya ya Nampak disini ada tampilan dari situs Paypal kita klik daftar sekarang Nah disini ada pilihan Paypal pribadi atau Paypal bisnis Saya menggunakan Paypal pribadi saja rekening pribadi saja karena ini yang saya butuhkan ya Klik berikutnya kita pilih sebagai penjual individu atau freelance dan klik berikutnya lagi Nah disini ada kalian diminta untuk memasukkan nomor telepon ya Jadi untuk verifikasi perlu diketahui bahwa nomor nomor satu nomor kalian itu bisa kalian gunakan beberapa kali Ketika kalian mau membuat banyak Paypal ya teman-teman Jadi boleh kalian gunakan beberapa kali Dengan jedah waktu kira-kira 5 menit lah mungkin Seperti itu ya teman-teman Nampak disini kita diminta untuk mengisi alamat email Alamat email yang digunakan untuk Paypal ya Nama depan dan identitas lainnya Usahakan kalian samakan dengan KTP ya Harus sama dengan KTP Karena bila terjadi apa-apa dengan akun Paypal kalian Maka untuk klaimnya itu mudah karena menggunakan identitas kalian sendiri Nampak disini juga biodata kalian silahkan isi dengan data sesuai KTP kalian ya teman-teman Nah seperti ini Saya menunggunakan KTP bukan SIM ya ataupun lainnya Kita isi data-datanya dengan benar ya sesuai dengan identitas kalian Jangan sampai salah ya karena akan merepotkan di belakang jika ada hal-hal yang berkaitan dengan rekening Paypal Misalnya saldo itu tidak cair dan lain sebagainya Maka akan diminta identitas diri kalian ya Jadi usahakan ini memang benar-benar identitas diri kalian masing-masing Entah itu orang tua kalian atau kalian sendiri atau istri Tidak masalah Yang penting data fisiknya itu KTPnya ada di kalian ya teman-teman Nampak disini adalah tampilan ketiga ya Setelah kita mengisi biodata Disini Kita bisa sambungkan dengan rekening atau Kartu kredit ataupun VCC kalian ya Jadi tujuannya agar kalian bisa menarik dananya ya Tanpa VCC Setahu saya ya Itu tidak bisa menarik dana ke rekening bank kita Indonesia Untuk jasa jual VCC kalian bisa cari-cari di Google ya Dengan cara ketik jasa jual VCC Ataupun bisa lihat di Tokopedia ya teman-teman Karena saya juga membeli VCC ya Untuk sebagian Paypal saya Tapi untuk yang Paypal yang saya gunakan untuk pencairan ke rekening bank saya di Indonesia Saya menggunakan VCC ataupun kartu kredit seperti itu ya teman-teman Disini banyak sekali jasa penjual VCC Kalian tinggal pilih saja yang mana yang cocok ke kalian dengan harga yang kalian pilih ya Seperti ini kalian ketik saja di Tokopedia ataupun di marketplace lain Nah dan isi ini ya teman-teman Dan nanti klik hubungkan saja ya Untuk akun ini saya tidak hubungkan karena saya belum memiliki VCC ya Kita back ke depan ya teman-teman Kembali ke depan Kita akan lihat tampilan dari Paypal yang sudah kita buat tadi Tidak bisa back ya ternyata Kita bersingkat saja di judulnya Jadi kita kembali ke depan Nah nampak disini tampilan dari akun Paypal kita yang sudah kita buat Sangat mudah sekali kan ya teman-teman ya Jadi inilah cara membuat rekening Paypal untuk pembayaran berbagai metode pembayaran Dari marketplace Desain ataupun dari mikrostock ya Disini silakan teman-teman Jika sudah dihubungkan dengan Apa namanya Dihubungkan dengan VCC nya Kalian bisa menghubungkan dengan rekening bank lokal kalian Misalnya punya saya adalah bank sentral Asia BCA Maka disini akan muncul kode bank ya Ini adalah nomor rekening kalian Silakan kalian hubungkan ya Nah nanti Kalau sudah ada pembayaran Silakan bisa ditarik melalui bank ini ya teman-teman Seperti itu cara membuat akun Paypal Semoga bisa dipahami Dan terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh